Intro Di acara Jakarta Oto Weeks 2022 ini, Lexus menunjukkan kejutan baru bagi para pecinta otomotif di Indonesia dengan hadirnya salah satu SUV andalan mereka, Lexus NX450H+. Simak terus videonya, karena Anda akan menyaksikan ulasan atau first impression kami tentang mobil yang keren ini. Intro Generasi baru Lexus NX ini tampil dengan desain yang luar biasa, dia menunjukkan karakter yang benar-benar sporty, tapi tetap menunjukkan nilai-nilai kemewaan atau premium. Kalau bisa kita lihat dari headlamp-nya, kita lihat di sini ada semacam garis seperti tanda panah ya. Ini headlamp-nya yang ada di sini yang menunjukkan bahannya LED yang akan bersinar luar biasa bagusnya kalau menurut saya, ditambah dengan grill spindle-nya ini. Kalau Anda bisa lihat di sini ada logo Lexus-nya, logo yang menggambarkan brand dari mobil premium ini. Ditambah juga ada di sini grill-nya lebar ya, menunjukkan kesan wibawa dan gagah juga ditambah dengan beberapa sensor yang mendukung fitur keselamatan yang ada pada mobil SUV ini. Juga kalau kita bisa lihat di sini bagian ini-nya, lip spoiler-nya, kemudian ada fog lamp. Semua kalau kita tarik desain depannya ini, gila keren banget ya. Jadi karakter kemewahan dengan nuansa sporty tetap dikemas demikian rupa oleh Lexus, sehingga menjadi mobil yang luar biasa ini. Desain yang disajikan pada Lexus NX ini tidak hanya bagian depan saja yang bagus ya, tapi kalau kita melihat bagian sampingnya, dia juga menyajikan sebuah desain yang luar biasa kalau menurut saya. Coba kalau kita perhatikan, mulai dari bagian depan ini hingga ke bagian belakang, pada bagian dari molekup mesin hingga masuk ke pilar, dan hingga terus ke bagian belakang, itu terlihat sangat dinamis. Alurnya sangat dinamis. Dan kalau kita lihat, tarikan bodinya, garis bodinya di pintu depan hingga terus ke pintu belakang dan melebar. Ini menunjukkan sebuah desain yang aerodinamis. Juga di sini kita bisa lihat ada logo S4 yang menjadi ciri khas dari Lexus NX ini, Lexus terbaru ini. Dan kalau kita perhatikan ini bannya besar ya. Nah, untuk ban, Lexus NX450 ini menggunakan ban ukuran 20, ring 20. Ukurannya 235, A50, R20. Selain itu juga dia dilengkapi dengan rem cakram. Rem cakram ini yang dilengkapi dengan sistem ABS yang membuat pengreman menjadi lebih patent. Yang menarik di sini kita bisa lihat ya, desainnya juga keren ya, bagus gitu. Dan satu lagi, kalau kita perhatikan di sini, ini ada semacam roof ride ya. Untuk menaruh atau barang-barang yang mengangkut barang-barang. Tapi sebetulnya sih, kalau ada mobil mewah seperti ini, ngapain ya kita mengangkut barang. Kita tinggal calling aja dah yang untuk mengangkut barang. Nah, sementara untuk bagian belakang, kita akan menemukan banyak hal baru. Yang utama bisa kita lihat di sini adalah stop lampnya ya. Stop lampnya selain di kiri dan kanan anda, dia juga ada semacam stop lamp yang memanjang. Memanjang dari bagian sebelah kiri ke sebelah kanan dan semua LED. Satu lagi yang menarik dan baru adalah di logo bagian belakang ini tidak lagi menggunakan logo, tapi tulisan Lexus. Dan ini adalah logonya Lexus yang baru ya untuk di NX ini. Juga kita bisa lihat di sini ada emblem NX450 H+, dan AWD. AWD ya, AWD ya, AWD ya, AWD ya, bukan Andi Wahyudi. Oke, nah, dari sini kita bisa lihat desainnya sangat menarik, sangat penuh dengan lekukan-lekukan yang aerodinamis, yang menunjukkan kesan mobil ini sebagai mobil yang sporty dan bertenaga tentunya. Dan ini kita juga bisa lihat ada sensor-sensor di bagian belakang serta divisernya. Dan ini tidak terlihat kenal pop. Nah ini bagian bagasinya, kita bisa lihat semua dikemas dalam detail yang menarik dengan bahan-bahan yang tentunya sangat berkualitas. Di sini juga ada karpet ya, yang lembut jadi dialaskan, ada alasnya. Dan ini kalau kita lihat bagian ininya, ini tempat untuk menaruh barang, terambat segala macam, dan ini cukup lega ya. Dan bangku bagian tengah bisa direbahkan lagi untuk memaksimalkan daya angkut dari bagasi ini. Ini bisa ketinggalan, dan tutupnya sangat sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interior atau kabin dari Lexus NX450 H Plus ini. Begitu masuk, kita disambut aura sporty dan aura kemewahan ya. Bisa dilihat dari di sini, joknya, joknya bernuansa sport, tapi dengan lapisan kulit yang kelihatan berkualitas. Dan di sini juga soft touch ya, di bagian dashboardnya. Dan ini bisa diatur secara elektrik, pengaturan tempat duduk pengemudi dan penumpang di bagian depan bisa diatur secara elektrik. Dia juga punya fasilitas memori. Jadi begitu kita masuk, kita pencet tombol memori untuk sittingnya, duduknya. Dan kita bisa mendapatkan posisi yang sesuai dengan kondisi tubuh kita. Duduknya ini sangat terasa sporty banget, tempat duduknya sporty banget di sini. Dan ini kalau kita lihat lingkar kemudinya juga dibalut oleh lapisan kulit dengan jahitan yang presisi. Di sini kalau kita bisa lihat ada jahitan-jahitannya yang sangat presisi dan halus sehingga terasa nyaman di dalam genggaman. Dan kalau kita lihat di bagian tengah dashboard ini ada layar yang cukup besar, layar infotainment ya. Yang menjadi ciri khas dari Lexus dengan teknologi Lexus yang dibenamkan untuk sistem infotainment ini. Dan di sini kita bisa lihat ada pengendalian driving mode untuk Lexus NX450 ini yaitu ada Eco, Sport, Sport Plus dan Normal. Juga di sini tuas transmisinya sangat sederhana sekali dan kecil. Jadi tidak perlu besar-besar dicukup sentuhan halus sudah bisa menggerakkan pilihan transmisi yang diinginkan. Juga di sini ada, bisa lihat sendiri, ada tempat untuk menaruh minuman, botol minuman dan di sini ada untuk charging, wireless charging ya. Jadi cukup taruh handphone yang ada sesuai dengan fitur di sini, spesifikasinya dan dia akan nge-charge sendiri. Nah, selain itu ada banyak, di sini memang banyak di bagian setir ini memang ada beberapa tombol yang mengatur untuk infotainment serta sistem yang ada di sini. Kemudian juga kita bisa lihat semua dikemas sangat presisi dan halus. Akurat, detailnya sangat halus dan sangat presisi dan mencerminkan gaya Lexus yang memang dikenal sebagai pemimpin di segmen mobil premium. Sekarang saya ada di kabin belakang dari Lexus NX450H Plus ini. Kesan pertama bro, gila gue nggak nyangka kalau ternyata di bagian belakang itu lega banget. Ya nggak selegal lapangan bola sih, tapi dengan postur gue yang sekitar 165 cm, ini bagian headroomnya rasa sangat luas ya. Ada berapa nih hampir, nyari satu jengkal ya. Nyari satu jengkal dan enak. Badan kita tuh kayak dibekap di tempat duduk. Kemudian secara badan gue dan kaki gue ini di sini nih, luas banget. Gue nyaman, gue bisa agak sedikit selonjoran kaki gue ya di bagian tengah ini. Duduknya juga enak, posisi duduknya enak. Kita kayak, apa sih, terasa kayak dibekap sih. Dibekap, bukan dibekap cerai ya, tapi dibekap tempat duduk. Enak dan nyaman. Walaupun ini posisinya begini ya. Dan ini juga kalau, ini sebenarnya bisa untuk tiga orang, tapi kayaknya kalau tiga orang terlalu rapat ya. Jadi mendingan sebaiknya sih di belakang itu dua orang saja. Jadi, nah bagian tengahnya bisa di, ada armrest sekaligus tempat cup holder ya untuk, untuk naruh minuman. Duduk begini, sip, nyaman banget di belakang. Apalagi di depan ini, depan gue nih, ada layar monitor yang bisa menampilkan, nah, hiburan-hiburan lah selama perjalanan. Jadi, lu gak bete ya bisa, bisa nonton film-film kesukaan lu atau, sinetron kali ya, atau drakor, whatever lah. Yang penting, lu ngerasa nyaman berada di bagi bangku kedua ini dan bener-bener nyaman. Lexus hebat, men. Bikin, bikin interior seperti ini. Nah, demikian tadi video dari kami, Motoran.com. Oh, tunggu sebentar, sebentar. Anda yang kelupaan, mohon maaf, perlu diketahui bahwa mobil Lexus NX450H ini merupakan jenis mobil plug-in hybrid. Artinya apa? Dia tetap menggunakan mesin pembakaran biasa dengan menggunakan bahan bakar seperti lazimnya, bahan bakar mobil biasa, ditambah dengan teknologi hybrid. Kita bisa lihat, ini adalah untuk bahan bakar seperti biasa, bensin. Dan sebelahnya, kita bisa lihat colokan untuk mengisi energi listriknya. Nah, yang satu lagi adalah port tempat untuk colokan listrik, atau untuk mengisi energi listrik. Keren kan? Plug-in hybrid. Sampai jumpa di video selanjutnya.